246 warga asing terjaring razia yang dilaksanakan serentak di wilayah Jawa Tengah. Mayoritas WNA yang melanggar tidak mengantongi izin kerja di Indonesia. Razia warga negara asing dilakukan secara serentak di Jawa Tengah. Hasilnya 246 terjaring, 11 diantaranya ditangkap di wilayah Pemalang, Jawa Tengah. Mayoritas WNA yang melanggar tidak mengantongi izin kerja di Indonesia. Usai terjaring razia, imigrasi akan melakukan cekal dan deportasi. Kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Selatan mengadakan sosialisasi terkait golden visa serta kebijakan izin tinggal di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Golden visa bisa diberikan untuk menarik para investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Ini adalah merupakan fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada para investor. Baik yang sudah ada maupun yang akan menginvestasi di Indonesia. Kebijakan golden visa diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli lalu. Dari Jakarta dan Pemalang, Tim Liputan melaporkan.